Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi dengan aku Di video kali ini aku mau mereview Salah satu serum dari brand Beauty of Doseon Kalau di video sebelumnya Aku tuh udah sempat mereview Salah satu produk dari brand ini juga Yaitu Gingseng Essence Waternya Nah, di kesempatan kali ini Aku mau mereview salah satu varian serum dari mereka Yaitu varian Glow Deep Serum Sesuai dengan namanya Serum ini diklaim mempunyai fungsi Untuk membantu mencerahkan kulit dari dalam Dan juga dia diklaim dapat mengatasi hiperpigmentasi Karena katanya nih serum ini mempunyai kekuatan Untuk menekan produksi melanin Atau jad memberi warna di kulit Sehingga kulit kita menjadi lebih cerah Ada pun serum dari Beauty of Doseon ini Terdiri dari empat varian Dimana masing-masing varian memiliki Kandungan dan juga manfaat yang berbeda-beda Varian yang pertama ada Calming Dimana kandungan utamanya adalah Green Tea dan Panthenol Ini tuh manfaatnya untuk menenangkan kulit yang lagi iritasi Dan diklaim kecok untuk kalian yang mempunyai tipe kulit sensitif Varian yang kedua ada Glow Dimana kandungan utamanya Propolis dan Naincinemid Ini diklaim sangat cocok untuk kalian yang memiliki tipe kulit Agnoproskin Dimana si serum ini diklaim dapat membantu menenangkan sekaligus mencerahkan kulit wajah Varian yang ketiga yaitu Repair dengan kandungan utama Panax Gingseng dan juga Snail Musin Ini manfaatnya untuk mengenyalkan dan juga sebagai pencegah penuaan ini Dan yang terakhir variannya atau yang keempat itu serum seperti yang aku punya ini Yaitu Glow Deep Serum Dimana kandungan utama dari serum ini adalah 68% Rice Brain Water atau Air Beras Dan juga 2% Arbutin Kombinasi dari kedua kandungan tadi sangat bagus untuk membantu mempercepat pencerahan kulit wajah Alasan kenapa aku membeli varian yang Glow Deep Serum dan bukan varian yang lain Karena aku tuh tiap harinya menggunakan serum vitamin C Dan vitamin C ini bagus banget kandungannya itu kalau dikombinasikan dengan kandungan Arbutin Jadi aku memutuskan untuk membeli serum ini agar wajah aku tuh cerahnya menjadi lebih cepat Aku beli serum ini tuh di salah satu toko di marketplace dengan harga kemarin Rp126.900 Dan kalau kalian tertarik mau beli Glow Deep Serum seperti aku punya ini Atau serum Beauty of Jocene yang varian lainnya Link pembeliannya aku cantungin di deskripsi di bawah ini Sekarang kita bahas PKG-nya Pertamanya aku kira PKG-nya itu terbuat dari kaca Tetapi pas sampai ternyata dia terbuat dari plastik Cuma sisi positifnya adalah karena dia terbuat dari plastik ini tuh super ringan banget Dan kalau misalnya ini kesenggol kalian gak perlu takut ini bakalan kecah Dan kalau bagian tutupnya sama ya seperti serum-serum lainnya ini tuh ada pipetnya Oh iya aku lupa kalau misalnya kalian beli serum ini Dia itu PKG-nya kayak gini jadi dia di dalam kotak Ini dia kotaknya ini isi serumnya itu 30 mili dan warna serumnya sendiri dia putih keruh ya nih Dia keruh kelihatan gak sih nih dari bawah Dia warnanya keruh untuk aromanya sendiri dia gak ada wanginya ya teman-teman Dan teksturnya ini aku tunjukin teksturnya di tangan Ini dia teksturnya Tuh pertamanya kayak kental gitu Tapi pas kita ratain dia kayak air dan cepat menyerap di kulit Daripada panjang lebar lagi Sekarang aku langsung aja mau pake si serum glow deep ini di kulit wajah aku Oke ini tadi aku udah cuci muka dan juga udah aku keringin Nah biasanya itu sebelum pake serum aku tuh bakalan pake toner dulu Cuma karena ini video untuk memperlihatkan hasil pemakaian serum di wajah aku Jadi pake tonernya aku skip Biar kalian bisa liat bagaimana sih kulit wajah aku setelah dipakein si serum ini Nah ini aku bakalan ambil secukupnya aja Kemudian taruh di kulit wajah aku Tuh taruh beberapa Nah seperti yang aku bilang tadi ini tuh teksturnya dia watery Dan karena dia watery atau menyerupai air dia cepat banget menyerap di kulit wajah aku Kemudian juga dia ringan dan bagusnya lagi si serum ini tuh Dia gak meninggalkan rasa lengket dan juga rasanya itu gak bikin kulit wajah kalian jadi kelihatan berminyak So untuk kalian yang punya tipe kulit berminyak aku rasa kalian bakal suka dengan serum ini Karena gak bakalan bikin minyak di wajah kalian itu jadi tambah banyak ataupun tambah kelihatan Ini aku pake aja Pertama kali aku pake serum ini itu tuh gak ada rasa gatal, gak ada rasa panas Ataupun bikin bintik-bintik jerawat Menurut aku si serum ini sih cocok-cocok aja di kulit wajah aku Oke ini aku sudah pake Oke aku udah selesai pake serum ini di kulit wajah aku Kalau menurut aku ini tuh tampilan akhirnya sekarang kelihatannya itu masih agak lembab ya teman-teman Tapi nanti beberapa menit lagi itu tuh kulitku rasanya jadi agak kering gitu Ini diakibatkan karena di serum ini gak ada kandungan moisturizer atau pelembabnya Sehingga dia hanya fokus untuk mencerahkan aja tetapi dia gak melembabkan kulit Dan karena si serum ini membuat wajah aku sedikit kering Aku tuh biasanya langsung menggunakan moisturizer agar wajah aku kembali lembab Hasilnya setelah penggunaan 3 mingguan untuk efek mencerahkannya sendiri dan juga mengatasi hiperpigmentasi Kalau di aku sih belum terasa banget dan kalau misalnya aku bandingkan si serum ini dengan serum vitamin C Menurut aku hasilnya itu lebih cepatan serum vitamin C dibandingkan dengan si serum ini Untuk efeknya yang lain yang udah aku rasain serum ini sih hanya sekedar membantu menghaluskan dan juga menyegarkan kulit wajah aku aja Dan kalau misalnya si serum ini habis aku rasa aku gak bakal repuse ulang karena aku mau nyobain varian dari serum beauty of joseon yang lain Karena aku baca-baca ulasan-ulasan dari orang-orang yang udah pernah nyobain serum dari beauty of joseon Itu tuh keluhan mereka hampir sama dengan aku Dimana mereka banyak mengeluhkan kalau serum ini tuh bikin kulit wajah mereka sedikit kering dan juga perubahannya itu gak keliatan sama sekali Jadi aku memutuskan untuk mencoba serum yang lain Mungkin itu aja video review aku kali ini tentang glow deep serum dari beauty of joseon Semoga teman-teman suka video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari Jadi rekomendasi serum-serum yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah Sekian video aku kali ini Jangan lupa untuk teman-teman yang mau cari review-review lain tentang makeup ataupun tentang skincare berkunjung ke channel aku ya Sekian sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah